Intro Hai Millenials, ketemu lagi bersama saya, Darmo Kusumo Dan pada kesempatan kali ini, kita mau review lagi nih Rumah yang harganya terjangkau, start di harga Rp 200 jutaan Dan yang tipe paling mahalnya di harga Rp 400 jutaan Untuk lokasinya ini di Ganara City Dan daripada kalian penasaran, kita langsung aja masuk ke videonya ya Millenials, sekarang kita berada di perumahan Ganara City di Rejo Nah, kita review dari depan ya Ini nantinya bakal menjadi gate utama yang megah banget di Ganara City Jadi perumahannya itu sangat mentereng, beda daripada yang lain Dan ini adalah jalan untuk menuju ke area rumahnya akan dibangun Untuk progres pembangunannya sendiri, sudah mulai kelihatan ya Millenials Dan ini nanti row jalannya memang dibuat double way gitu Jadi nggak akan macet di dalam perumahannya itu sendiri Dan di depan kita, ini nantinya bakal menjadi tempat di mana rumahnya akan dibangun Millenials Nama klusternya nanti kluster Sevilla ya Dan dia menyediakan 3 tipe rumah Mulai dari yang 1 lantai, 1,5 lantai dan juga tipe 2 lantai Nah, kita bisa lihat dulu dari gambarnya ini ya Oke lanjut Di sini nantinya bakal mempunyai banyak banget fasilitas Dan salah satunya adalah danau yang terletak di tengah sana Dan nantinya bakal ada perumahan yang ngadep langsung di depan danau Jadi nanti dibuat kluster rumahnya yang ngadep ke arah danaunya atau Millenials Nanti kalau sudah ada, kita langsung review juga ya Nanti nama rumahnya itu Puncak Ganara Nah, saya juga penasaran sih seperti apa Karena pasti bakal keren banget ya Rumahnya di depan danau di perumahan Ganara City Pasti bakal bagus banget tuh Dan yuk, langsung kita review ke rumahnya satu-satu ya Kita mulai dari rumahnya yang 1 lantai dulu ya Rumahnya yang 1 lantai ini nanti realnya nggak akan sepanjangin di carportnya Millenials Karena ukurannya itu 5x12 sama Baik yang 1 lantai, 1,5 lantai, ataupun yang 2 lantai Ukuran luas tanahnya sama 5x12 Yang membedakan nanti adalah luas bangunannya Untuk tipe yang 1 lantai ini, tipe kaluna namanya Luas bangunannya itu 30 meter persegi Dan untuk tinggi ceilingnya ini 4 meter Sudah cukup untuk rumah minimalis di harga Rp290 jutaan ya Dan untuk rumah yang tipe kaluna ini Nanti angsuran DB-nya itu bisa mencapai 1,9 jutaan aja per bulannya Dan ini adalah kamar yang menghadap langsung ke area carport depan Dan untuk rumah yang tipe kaluna ini memang compact aja ya Millenials Dia itu cuma punya 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi Seperti yang kita lihat ini Tapi dia juga masih menyisakan taman belakang Jadi masih mantap untuk dipakai menaruh kompor Ataupun pakaian kalian ketika dijemur nanti Nah ini adalah sisa taman dari halaman belakangnya ya Cukup proper untuk rumah dengan harga Rp200 jutaan Dan mari kita lanjut ke rumahnya yang tipe split level atau 1,5 lantai ya Untuk rumah yang split levelnya ini atau yang 1,5 lantai namanya itu tipe flara millenials Dia itu luas tanahnya sama 5 x 12 Tapi luas bangunannya 36 meter persegi Jadi dia itu lebih tinggi 1 meter daripada tipe kalunanya Dan juga untuk harganya dia cuma terpaut sedikit karena dia nanti dijual di harga Rp300 jutaan Itu kita bisa lihat ya Ruangan untuk mezaninnya itu sudah ada Cuma tinggal dibikin kalian sendiri nantinya Dan untuk rumah yang ini masih sama ya Dua kamar tidur aja dan juga satu kamar mandi Tapi kalau kalian suka yang tipe 1,5 lantai Tipe flara ini bisa jadi pilihan tepat bagi kalian tuh millenials Dan kita bisa lihat dia tinggi silingnya ini 5 meter Jadi tinggi banget Cocok memang untuk rumah mezanin Dan untuk cicilannya dia bisa diangka 2 jutaan aja per bulan Ini adalah kamar mandinya yang terletak di bawah ya Di bawahnya mezanin persis maksud saya Dan di belakang kita masih bisa mendapatkan dapur yang sudah dibuatkan meja dapurnya Kalau yang di tipe 1 lantai kan gak ada ya Cuma memang jadi space sisa halaman belakangnya terasa menjadi lebih kecil Dan kita lihat rumah yang 2 lantai ya Dan untuk tipe rumah yang 2 lantai ini namanya tipe lavanda millenials Dan ini adalah salah satu unit yang paling banyak ditanyakan Dan yang paling favorit di ganara city Karena dia sudah 2 lantai dan harganya juga 400 jutaan aja Ditambah bangunannya dulu millenials Bentuk bangunannya itu kan seperti bangunan mediterranean ya di ganara city ini Jadi gak ngebosenin beda dengan perumahan lain yang di sekitarnya ganara city ini Dan di tipe lavanda ini tipe 2 lantainya dia dilengkapi dengan 2 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi ya 1 kamar tidur dan kamar mandi di bawah dan yang lainnya terletak di lantai atasnya Untuk pembagiannya ceilingnya ini kurang lebih 4 meter di lantai 1 dan juga 4 meter di lantai 2 nya millenials Dan di halaman belakangnya ini kalian bisa mendapatkan meja dapur juga untuk keperluan mencuci dan juga memasak Dan untuk sirkulasi udara disini juga masih bagus karena disini juga masih gak banyak Gak terlalu panjat penduduk Jadi masih bisa merasakan udara yang fresh dari perumahan ganara city ini Dan sekarang mari kita naik ke lantai 2 nya ya Untuk lantainya sendiri ini dia menggunakan granite tile dan nyaman untuk dipakai sehari-hari dan anti bikin capek lah pokoknya Jadi fungsi kenyamanannya juga masih diperhatikan Dan sekarang kita berada di dalam master bedroomnya Master bedroomnya ini memiliki ciri khas ceiling yang cukup tinggi dan juga jendela yang besar ya Yang bisa menghadap langsung ke area depan perumahan nantinya Dan juga dia sudah memiliki kamar mandi dalam Jadi mantep tuh Daripada jauh-jauh ke lantai 1 ya kan Kamar mandinya lebih baik Kamar mandinya terletak di master bedroomnya juga Jadi lebih oke Dan sampai disini dulu Sampai jumpa di video kesimpulannya ya Nah millenials bentuk kan gimana Rumahnya keren banget kan Minimalis di harga 200 dan termahalnya di 400 jutaan Luas tanahnya sama 5x12 yang membedakan nanti adalah luas bangunannya Di belakang saya ini adalah kluster Sevilla yang tadi kita lihat Dimana tempat rumah contohnya nanti akan dibangun ya Di belakang sini ya Dan sampai disini dulu untuk video kali ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya See you on the next video